Please deh, gak usah karatean mulu. Yah, ponsel baru aku. Maaf, gak sengaja. Terus gimana? Wow, cowok itu siapa? Semacam jin ponsel. Dia mau ngapain ya? Aku, wah, dia jin ponsel kita. Itu jelas episode paling lucu. Hah, kemana dia pergi? Astaga, yes! Ada apaan sih? Oh, lihat! Pesta popit! Datang yuk! Wah, popitmu imut banget. Aku juga punya, yuk kita pergi. Wah, ada penjaga. Dilerang bawa makanan dan minuman. Permen kita? Kita apain dong? Aku pengen banget ke pesta. Hei, kayaknya kita bisa datang sambil bawa permen. Lihat, pakai aja casing ponsel popit punyamu. Pasang aja gambar kamera di sini. Lalu kita isi dengan permen. Isi tiap lubang popitnya. Harus dimaksimalin penyimpanan permennya. Tinggal coklatnya nih. Ini udah kulelehin biar mudah dituang. Tutup semua permennya. Bagus, sempurna. Udah keras berarti udah jadi. Kayak ponsel biasa. Bagus, kamu cerdas deh. Oke, ayo pergi. Kamu boleh masuk. Kamu gak lihat. Dilarang bawa makanan dan minuman. Ayo, pergi dari sini. Aku bawa popit. Masuk. Hah, aku belum pernah lihat casing ponsel popit. Keren. Selamat berpesta ya. Hmm, kayaknya gak ada orang nih. Giliran popit jumbo aku. Wah, banyak banget popitnya. Yuk, bantu kami dengan yang besar ini. Ini pesta terbaik. Kita menang kontes nyusun. Ayo, ayo. Pecahin rekornya. Hei, mau tukeran? Oke. Apa pikiran kita sama? Waktunya makan snek. Tara, udah siap. Casing popitnya langsung lepas. Seperti permen buatan rumah. Eh, enak. Cobain deh. Hei, semua. Kami bawa permen lho. Ayo cobain. Au, lihat sepasang kekasih ini. Gencan mereka sepertinya lancar ya. Aku kue sih sebentar ya. Waktunya ngerapiin makeup nih. Ada di mana ya? Kunci? Bukan. Duh, makin aneh aja. Aku keluarin semua ajalah. Astaga. Tas kecilmu luas juga ya. Bedaku. Eh, udah balik. Ini semua barangmu? Kamu ngapain bawa-bawa selotip? Pertanyaan bagus. Tapi aku tahu jawabannya. Ayo manfaatkan selotip ini. Taruh ponselmu menghadap ke bawah. Dan tempelkan double tap kayak gini ke casingnya. Lalu, cabut bagian belakangnya. Tempel tempat bedakmu ke selotip. Barang pentingku sekarang jadi satu. Sekalian benerin riasan mata deh. Sempurna. Wow, kamu kreatif, Sofia. Pelajaran usai saatnya ambil ponsel. Ayo mulai internetan lagi. Ambil punyaku, ah. Tapi gimana cara nemuinnya? Gimana kamu tahu itu punyamu? Eh, mama. Halo? Eh, untukmu. Halo? Ini untukmu, Kylie. Halo? Hai, Mami. Oh, oke lah. Semua ponsel mirip-mirip. Ada punya aku nggak? Dapat. Tinggal kita berdua. Uh, selfie ini serem amat. Yang ini lebih parah. Kurasa masalah terpecahkan. Ini nggak boleh terulang lagi. Potong spons kecil-kecil begini. Lepaskan casing ponselmu. Dan lukis dengan kuteks favoritmu. Paling bagus diacak begini. Dan tentu yang berkilau juga. Ambil spons dan tekan-tekan semuanya. Lihat warnanya bercampur? Ulangi prosesnya beberapa kali. Dengan begitu akan didapat tekstur yang keren. Ambil tusuk gigi dan gunakan untuk mencipratkan kuteks putih. Keren banget, kan? Lalu tekan-tekan sekali lagi. Terakhir, lapisi dengan kuteks benih. Yang banyak. Terus ratakan deh. Kini tinggal tunggu kering. Dengan begini, selfie jadi lebih seru. Oh, hey. Seriusan nih. Kayaknya kamu memulai tren baru, Olivia. Susahnya mau jadi unik. Gawat, ada razia HP lagi. Harus buruan cari ide nih. Gimana caranya lundupinnya ya? Dia pasti nggak bisa bantu. Ini beneran kayak dunia lain. Oh, iya? Aku tahu. Dicoba aja deh. Chris. Kamu ngomong sama aku. Boleh pinjam? Enggak. Boleh dong, ya. Tapi ada bayarannya. Cici. Tapi ya udah deh. Basahin dulu bibirnya. Nih, cium ini. Lembut banget. Luar biasa. Nih, ambil angwariumnya. Mari kita mulai. Untungnya aku nggak lapar pas makan siang. Pastiin ini kencang ya. Bikin batunya nutupin HP-mu. Coba lihat deh. Sekarang langkah terakhir. Yes. Oh, bapak suka ikan. Masuklah ini. Waktunya celupin tangan dikit. Nisi ya, ikan. Kering. Plastik emang berguna banget. Eh, lihat kesini dong. Kali aja bisa buat eksperimen. Tina, Tina, Tina. Ini sih bukan baterai. Ini baru baterai. Sambungin aja. Jangan gerak. Wow. Kenapa nih? Energinya udah bikin kita mental. Ku cek HP-ku dulu deh buat mastiin. Mungkin bisa dibenerin. Sentermu kenapa tuh? Yah, HP-ku lowbed. Haduh. Gak apa-apa. Aku bawa charger. Semua aman terkendali. Oh iya. Kan listriknya mati. Coba pake baterai ah. Yang bener aja. Semoga bisa deh. Oh. Apaan tuh? Soda dan permen. Favoritku. Kasihin dong. Woy, Tina. Punya aku tuh. Oh. Gerti-gerti. Pake ini aja. Kamu nggotongin begituan juga. Mintir dulu. Ada pro nih. Awww. Pro apanya? Makanya jangan kebanyakan pamer. Biar aku aja. Kan bisa pake sendok buat ngeluarin isinya. Lebih aman. Sip. Udah siap. Kalo udah, tuang sodanya. Dan tambahin mentos. Gelembungnya mulai keluar. Coba colokin, Gi. Hati-hati. Jangan sampe ada bunga api. Yah, kirain bakal bisa. Ternyata ada hal penting yang kita lewatin. Aku perlu nancipin colokannya. Kenapa baru kepikiran? Nyala lagi? Iya dong. Aku yang nyalain. Olivia. Jadi aku kan fokus ke hobiku terus nih. Terus aku jadi ahli semuanya. Please dong. Aku lagi berusaha belajar. Tak terlihat, tak terpikirkan. Ih, gak sopan banget deh. Aku perlu kedamaian dan ketenangan. Si Jin. Pasti dia bisa bantu aku. Anda memerlukan saya. Tolong senyapkan dia. Siap, laksanakan. Aku bisa dengar pikiranku. Kalau gak tau, gak bakal sakit hati kan? Olivia? Olivia? Olivia! Kencana aku? Ayo masuk. Buatku. Kamu kelihatan cantik deh. HP-nya ketinggalan. Dia gak nyadar tuh. Waktunya bersenang-senang sedikit. Tutup mulut cowok itu. Gak akan. Dia punya cowok baru tuh. Kamu manis banget sih. Itu karena aku kagum sama kamu. Jadi kamu mau melakukannya. Oke. Senyap berlaku mulai sekarang. Loh, dia masih ngomong sama aku. Apa? Terserah deh. Mantap abis. Kok aku gak bisa denger suara pacarku? Malu-maluin amat. Ah, nyiksa banget. Keren ya. Ayolah. Dadah. Kita ngapain disini sih? Maaf, kamu bikin aku takut. Aku takut ketinggian. Aku gak berani lihat. Aku malah berharap kita ada di pesawat. Kamu dengar sesuatu? Aneh. Origami ini nyusahin deh. Susah payah cuma begitu. Gak kecilan nih. Udahlah, lanjut. Oke. Oke, ini upaya terakhirku. Masih jelek. Kertasku habis nih. Ah, kamu bikin berantakan deh. Jennifer dan kerajinannya. Eh, aku ada ide jenius. Jennifer, kita seru-seruan yuk. Pake bak sampah? Yang bener aja. Yuk main bayangan seru. Ini latar belakang yang bagus. Mulai ambil fotonya. Kamu kayak lagi di bawah air deh. Giliranmu. Foto ini bakal dapet banyak like. Lihat betapa keren hasilnya. Siapa juga yang butuh studio profesional. Lihat, Sofia lagi sibuk banget. Tanpa gangguan, dia super fokus. Tapi gak lama. Hmm, tadi aku taruh mana sih? Pasti ada di sini, kan? Ayo, perlihatkan dirimu. Hmm, ikutin kabelnya aja deh. Kok kabelnya panjang banget? Hah, tanganku mulai pegel. Hah, ini bukan ponselku. Ya ampun. Tanganku udah sampai kebas nih. Oke, pasti tinggal sebentar lagi. Nah, ketemu. Yah, udah keburu ditutup. Aku harus telpon balik deh. Bentar. Mungkin aku bisa bikin sesuatu. Yap, hasilnya pasti bagus. Ambil kabelmu. Dan puterin di sekitar spidol kayak gini. Setelah itu, panasin satu menit pake pengering rambut. Nah, waktu spidolnya dikeluarin, kabelnya gak kepanjangan lagi. Jadi, ponselmu kelihatan terus. Sip. Sekarang, waktu lagi sibuk bikin tugas, aku gak perlu nyari-nyari ponsel lagi setiap kali ada yang nelpon. Kevin nelpon. Kenapa, Kev? Maaf ya, tadi gak keangkat. Hei, apa kabar? Liat nih, aku punya apa. Astaga, kapan kamu belinya? Pagi ini. Warnanya ungu dan bagus, kan? Wah, aku jadi iri. Coba aku juga punya ponsel baru. Tapi tunggu. Gak perlu ponsel baru. Cukup casing cakep. Banyak casing, lebih dari satu. Hah, oke. Boleh juga. Eh, masih banyak lagi lho. Aku suka banget warnanya. Nah, lihat casing warna-warniku. Keren sih, tapi gak sekeren ponsel ungu-ku. Apa? Oke, gak ada pilihan lain. Ehm. Ngomong apaan sih kamu? Ini dia. Semua casingku. Wah, banyak banget. Nah, kan casing juga cantik. Wow, aku terkesan. Yah, jadi agak kecewa dengan ponsel baruku. Ah, aku ada ide jenius. Ambil sedotan dan tutup ujungnya pakai catok rambut. Ini dia. Nah, langkah selanjutnya. Isi sedotan dengan cairan berwarna pakai pipet. Bagus. Segitu aja. Sisain sedikit ruang. Nah, tutup juga ujung yang ini. Sekarang aku butuh casing bening ini. Lapisin dengan lem. Bagus. Lalu tempelin sedotannya. Aku bikin banyak sedotan warna-warni. Tempelin semua pada casing. Kelihatan keren. Lihat casing baruku. Gelembungnya gerak-gerak. Wah, belum pernah ngelihat yang kayak gitu. Aku dan casing warna-warniku pamit dulu. Ya ampun. Aku jadi ngiri lagi. Wah, tanaman ini setinggi aku. Cheese. Sophia, gak ada gaya lain apa? Oh, eh, kamu. Gaya selfie-ku sama semua nih. Sekali-kali coba gaya unik dong. Coba perspektif baru ini. Coba pura-pura jalan di tangga. Wow, kering kan? Tebak dong siapa yang mau liburan. Aku. Aku pergi kemana? Kamu gak pergi kemana-mana. Jahat amat sih. Awas ya, aku balas. Izinkan saya membawamu keliling dunia. Beneran. Aku di London. Cheerio. Selanjutnya kemana? Prancis. Bawa roti dan kejunya. Katakan ui. Wuhu. Selanjutnya. Asyik, Mesir. Di sini panas bener ya. Wow. Aku bersedia. Aku tidak. Ini gerakan tarian apa? Kayaknya aku bisa. Eh, gak, ding. Wah, ini kenapa? Kayaknya baterai aku abis. Fiuu. Lihat pemandangannya dong, guys. Legak banget. Bisa aku jelaskan. Apapun demi Instagram. Tahan sebentar, Jin. Tenaganya sebentar lagi datang. Hati-hati. Silakan. Lebih baik. Oh, aksesori ponselnya bagus-bagus. Yang ini cantik banget. Bisa gak ya aku beli yang semahal ini? Aku punya sisa tabungan sih. Ya ampun. Cuma segini doang. Mana cukup. Sayang banget. Hmm. Dan sekarang laciku rusak. Tunggu. Ini mirip sama incaranku tadi. Taruh casing ponselmu menghadap ke bawah. Dan tuang segumpal lem panas di tengahnya. Lalu tempelkan kenop laci tepat di atasnya. Sekarang tunggu kering. Ayo abadikan momen kreatif ini. Ya ampun. Ponselku jadi gampang dipegang. Kreatif. Gimana caranya lundupin HP-nya nih? Oh, aku tahu. Cuma butuh sepotong double tape. Siap. Bidik. Dan tepe. Wow. Ayo coba lagi. Jangan gerak dong. Bukan aku. Alergi. Kenapa sih cowok ini? Ayo dong. Nempel. Akhirnya. Hah? Kayaknya aku ngerasain sesuatu. Halo. Kamu ngomong sama aku. Kayaknya aku dapat pacar nih. Bu Smith kelihatan cantik deh. Ah, biasa aja. Semoga berhasil hari ini. Hai, Bu Smith. Halo, Annie. Kita lihat kamu menyembunyikan apa. Sejauh ini aman. Hah? Tidak ada apa-apa? Aku nggak bawa apa-apa, sumpah. Ya sudah kalau gitu. Untung aja. Makasih bantuannya, bro. Ngecek notif dulu, ah. Cuma aku yang fotonya nggak romantis. Tunggu. Aku punya ide. Ya, David boleh juga. Ya, dia pacaran sama Jennifer. Jen bersihin jaket David tuh. Apa? Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia spesial banget karena sama David. Foto romantis. Foto romantis. Tunggu. Aku bisa kok bikin juga. Tapi pastiin nggak ada orang. Ini dia bareng David. Bingo. Nggak apa-apa kan kupinjem bentar. Ini pasti geren. Masukkan lengan ke kaki celana. Siapkan HP. Timer otomatis nyala. Masukkan tangan ke sepatu dan... Cekrek! Berhasil! Like-nya banyak banget. Foto bagus, Annie. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Dan sekarang semua orang juga. Semoga berhasil deh lain kali. Apa maksudnya? Astaga! Tidak! Minggir! Harus dicabut. Tapi ini tetap ide bagus, kan? Foto memang tidak selalu apa adanya. Tapi kami akan mengungkap kiat foto keren yang meningkatkan kualitas fotografimu. Indahnya hari ini. Pasti bakalan sempurna. Sofia? Wow! Waduh, antingnya terbang. Semoga tidak ada yang melihat. Hah? Antingku kok hilang? Aduh! Kenapa bisa di sini? Aku tidak mau kebasahan. Itu Sofia, kan? Kok aneh? Kayaknya keren kalau dipoto. Sofia, aku foto ya. Apa? Dapet ide ya? Rupanya kalau celupin wajah kita di air, bisa jadi foto super keren. Pasti bakal dipost di Instagram. Nah, antingnya ketemu juga. 25, 26, terus bahunya. Kenapa nih? Bohlamnya mati kurasa. Tuh, nyala dong. Harus berhenti baca nih. Bisa nggak ya? Lampunya emang mati. Lampu ini udah tua kali ya. Kayaknya nggak kuno-kuno amat. Tunggu. Jennifer kayak kejebak dalam bohlam. Keren! Jen! Mau pose? Aku ada ide nih. Pura-puranya kamu kejebak. Kayak gini? Yah, sempurna! Gimana rasanya tinggal dalam bohlam? Aku kayak beneran di dalam sana. Keren! Lihat, aku punya trik. Jebak bilang. Wow, Kate. Kamu jago. Gampang. Naik, turun. Naik, turun. Kalian receh banget sih. Sekarang giliranku ya. Bam! Jari hilang. Wah, hebat! Dan jariku kembali. Itu mah anak TK juga bisa. Tapi aku jadi dapet ide. Hei, ini Kate. Lihat nih. Coklat di layar. Geser. Dan sekarang ada di tanganku. Apa? Itu sulap beneran. Ajaik. Ajaik. Ambil coklatnya aja. Yaudah deh. Aku masih punya kok. Sulap bikin aku lapar. Hmm, enak. Jalan-jalan di pantai bisa jadi foto keren lho. Hei, apa ini? Bentuknya bagus juga nih. Kita pake aja yuk. Berdiri di sana ya. Cakep. Hei, trik ini berhasil. Gak perlu photoshop lagi deh. Bagus, kawan-kawan. Oh, lihat ini semua. Imut kan? Selamat ulang tahun, Jennifer. Aku ada hadiah istimewa nih. Taraaa. Oh, boneka kesukaanku. Makasih. Spesial nih buat sohibku. Tolong fotoin aku ya. Oh, ini bakalan imut banget. Hmm, ada yang gak pas nih. Apa? Siniin bentar beruangnya. Oke. Percaya aku deh. Aku foto sendirian nih. Gak juga. Udah siap belum? Action! Kalo gitu aku poses cantik aja. Mau lihat gak? Keren banget kan? Dia jadi sebesar kamu. Lihat. Luar biasa. Gede banget. Backgroundnya keren banget, Emi. Gaya terus. Ayo sini, lihat. Sofia. Sofia. Sofia, jarimu ngerusak nih. Aduh, aku gak sengaja. Sayang banget. Eh, bentar deh. Ayo gaya lagi. Gak semua rahasia ada di balik kamera. Jari ini malah di depannya. Hush, Emi. Awas. Hei, tanganku. Uh. Biasa aja dong jarinya. Aku gak bisa ngelalang nih. Nekan. Ah! 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 Ah!